Usai memarkir kendaraan yang dikendarai, sekitar enam orang pelaku perampokan langsung masuk ke dalam minimarket sambil membawa senjata tajam, diantaranya parang dan anak panah. Aksi para pelaku sempat terekam CCTV. Dalam tayangan CCTV, para pelaku langsung masuk sambil mengancam empat orang pegawai dengan ketapel beranak panah. Dalam peristiwa perampokan yang terjadi selasa malam pukul 23, 3.30 waktu setempat, seorang pegawai bernama Ridwan terkena sebutan samurai pada bagian punggungnya. Ya, lupa penodongan empat orang langsung masuk, saya diancam pakai busur. Terus? Terus saya langsung belakang, Pak. Waktu masuk, ada yang mereka bilang, tidak ada yang langsung diancam saja. Saya langsung belakang, ada pintu-pintu ke belakang, jadi saya langsung belakang. Itu lain, teman saya, dia ceknya, 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 ceknya. Diduga aksi yang dilakukan pelaku ini terencana. Pasalnya, saat kejadian, terjadi sejumlah saksi melihat belasan pemuda, yang diduga juga teman para pelaku yang masuk ke dalam minimarket. Para pelaku yang diduga berusia antara 18 hingga 20 tahunan ini, langsung kabur dan berhasil menggasak sejumlah barang. Di antaranya sabun, makanan ringan dan rokok, serta uang 500 ribu rupiah. Pelaku juga berhasil membawa kabur empat sepeda motor milik karyawan. Polisi dari Polsek Tepanakukang Makassar yang tiba di lokasi langsung mempelajari rekaman CCTV dan sidik jari untuk mengejar para pelaku. Terima kasih telah menonton!